Intro Hai UC People, kembali lagi di Torax, bersama saya Jeri Sabrina Kali ini kita akan membahas tentang penyakit kulit di musim hujan Kayak apa sih penyakit kulit itu dan gimana cara nanggulanginya Yuk kita tanya langsung sama Dr. Meliana Mati, SPDV Intro Jadi untuk penyakit-penyakit kulit yang memang sering muncul pada musim hujan Itu biasanya memang kebanyakan sih penyakit infeksi jamur Penyakit karena reaksi gigitan serangga sih Jadi yang bentol-bentol kemerahan itu biasanya habis berpergian dari mana gitu Itu dari yang area kerumputan kemudian atau area yang berbunga-bunga yang ada bunga-bunganya banyak Dan kemudian yang biasanya itu adalah penyakit alergi Jadi dulunya sudah pernah sering kena penyakit jadi seperti dermatitis atopi Nah itu biasanya sering kampuh pada saat musim hujan seperti itu Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri bukan karena musim hujannya yang rentan terkena penyakit kulitnya Jadi perubahan cuacanya Jadi dari perubahan cuaca dari panas ke musim kemarau ke musim hujan Itu kan ada perbedaan suhu yang lumayan ekstrim Khususnya untuk di Indonesia Karena musim kemarau di Indonesia kan lumayan sangat panas ya Nah dari perubahan suhu tersebut Biasanya sistem imun tubuh kita ini juga berpengaruh Nah oleh karena itu kenapa pada perubahan cuaca Biasanya penyakit kulit itu sering muncul Terutama untuk orang-orang yang memang bawaannya itu ada alergi atau atopi gitu Nah itu biasanya mereka sering muncul Nah kemudian untuk penyakit-penyakit kulit yang lain itu memang karena faktor-faktor lain yang sesuai dengan cuaca tersebut Misalnya kalau pada musim hujan Biasanya karena infeksi jamur atau gigitan serangga itu tadi Sisa-sisanya ya cuma infeksi dari penyakit-penyakit yang Bukan infeksi maksudnya penyakit-penyakit kronis Jadi penyakit kulit yang kronis yang sebelumnya mereka sudah pernah atau sering mengalami Kemudian kambuh kembali di musim hujan Apa aja ya faktor-faktor yang menyebabkan penyakit kulit itu di musim hujan itu? Kalau di musim hujan ya pertanyaannya kalau di musim hujan itu berarti Satu tadi saya sebutkan infeksi jamur itu karena apa? Faktor kelembapan Sebenarnya Yang kedua kalau reaksi gigitan serangga ya karena dia ada kontak dengan serangga Dan yang ketiga itu sebenarnya kuncinya itu Kalau penyakit kulit itu kita harus menjaga kebersihan daripada kulit kita sendiri Hijinnya yang perlu diperhatikan Kuncinya untuk menjaga kesehatan kulit kita itu sebenarnya adalah menjaga kebersihan kulit Atau hijin dari kulit kita sendiri Jadi kita harus pandai-pandai mengerti Paham betul dengan kondisi kitanya Jadi kalau misalnya kita keringatan nih misalnya ya Kita banyak keringat atau orang yang mudah berkeringat Otomatis supaya menjaga kebersihan kulit kita Ya kita harus satu mengelap keringat Jadi membuat supaya kulit kita dalam kondisi keadaan yang kering Jangan lembab Karena kalau lembab pasti akan memicu timbulnya infeksi jamur Seperti itu Jadi kalau yang kedua misalnya ada suka yang suka berkeringat banget Itu bisa sering-sering ganti baju Seperti itu Kalau dia cuma kebanjiran satu kali Tapi dia rajin untuk membersihkan Jadi setelah kebanjiran Dia langsung membersihkan diri Di mandi dengan bersih Ya nggak mungkin kena penyakit kulit Kecuali dia mempunyai bakat atau atopi itu tadi Kulit yang sensitif Mungkin bisa jadi dia bisa terkena dan bisa juga tidak terkena Jadi mungkin hubungannya juga dengan imunitas tubuhnya juga Kalau banjir setiap hari gitu gimana? Jadi orang tersebut terkena banjir setiap hari kakinya terendam terus setiap hari begitu maksudnya Mungkin saat hujan aja kan bisa jadi hujannya setiap hari gitu Ya jadi misalnya gini Kita membersihkan diri dengan cara mandi secara bersih Dilap dengan kering Sudah selesai Sekarang lagi jamannya covid nih dok Ruang dan gatel kan merupakan beberapa dari kejalannya covid Itu ada hubungannya nggak sih dok Sama musim hujan ini Kayak penyakit kulitnya itu semakin dibicu nggak sih? Ada hubungannya nggak sama dok? Kalau kita bicara soal covid Dengan tadi Jazzy bilang ada ruang kemerahan Kemudian dan apakah ada hubungannya dengan musim hujan atau tidak Sekarang kalau misalnya untuk penyakit kulitnya itu sendiri Dengan adanya ruang dan misalnya apa Vesikel-vesikel atau pelentingan kecil Misal pelentingan berair itu di kulit Yang gatel atau panas gitu ya misalnya Itu biasanya kalau memang pasien atau orang tersebut terkena covid Pasti disertai dengan Biasanya pasti disertai dengan gejala-gejala lain Paling sering biasanya demam atau flu-like syndrome Ya gejala-gejala yang menyerupai flu seperti itu Kalau misalnya itu lesi atau tunggal Lesi yang tunggal misalnya cuma hanya Hanya lesi kulit Seperti ruang kemerahan, gatel, yang terasa panas Itu mungkin perlu diperiksa lebih lanjut Jadi belum tentu pasien tersebut adalah pasien covid Tapi kalau misalnya dengan adanya kelainan kulit Ditambah dengan gejala-gejala lain yang menyerupai covid Perlu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Apakah pasien tersebut terkena covid atau tidak Sedangkan hubungannya dengan musim hujan Musim hujan sendiri sebenarnya hubungannya bukan secara langsung ya Mungkin dia akan memperburuk imun dari penderita Karena perbedaan cuaca itu tadi Dimana biasanya kalau ada perbedaan cuaca Imun kita itu biasanya agak turun sedikit Karena kan perlu beradaptasi ulang Seperti itu Dari musim panas ke musim hujan Nah jadi imun biasanya Kenapa kok penyakit-penyakit sering muncul Biasanya orang kan dengan peralian musim itu kan sering terkena flu Yaitu karena imunnya kebanyakan turun dari mereka-mereka Jadi kalau hubungan secara langsung Kalau menurut saya sih tidak ya Tapi kalau mempengaruhi iya Seperti itu Jadi sebagai dokter Kita harus tahu dulu menentukan Ini pasien ini atau orang ini terkena infeksi apa dulu Kalau misalnya pasien atau orang tersebut Terkena infeksi jamur Maka kita juga harus melihat Seberapa luaskah kelainan kulit yang ada pada pasien tersebut Jika cuman lesi atau kelainan kulitnya itu Cuman hanya sedikit atau hanya lokal Pada daerah tertentu saja Kita cukup memberikan terapi Dengan anti jamur topikal Jadi anti jamur topikal itu maksudnya ya Obat anti jamur Yang dioles Seperti itu Kalau misalnya Jadi lihat-lihat dulu Lihat-lihat pasiennya Jadi lihat kelainan kulit di pasiennya dulu Jangan buru-buru semua Dikasih obat salep Nah salepnya salepnya macam-macam Ada kalau Kalau dia infeksi jamur Kalau dia infeksi jamur ya kita kasih salep anti jamur Kalau misalnya dia cuman lecet-lecet Tapi tidak mengarah ke infeksi jamur Jadi karena lecet karena apa? Gatel kan digaruk Kan kebanyakan kan lecet sedikit Nah itu dikasih salep antibiotik bisa Seperti itu Kalau misalnya gatel banget dok Misalnya gatel banget gak bisa tahan Ditambahin dengan Obat Minum Yang anti gatel Untuk mengurangi Rasa gatelnya Yang pasti Nah kalau misalnya dilihat dulu Kalau misalnya lesi atau kelainan kulitnya itu Agak memerah Agak bengkak sedikit Gimana dok? Boleh ditambahin dengan Obat anti radang Yang dioles Salep anti radang Seperti itu Jadi Kita sebagai dokter harus Melihat terlebih dahulu Penyakit kulitnya itu seperti apa Karena apa? Baru kita bisa menerapi dengan Benar baik dan benar Jadi gak sembarangan Kalau misalnya Oh ini dihantam semua Pakai anti radang Kalau misalnya merah Agak bengkak Hantam semua Belum tentu Gitu Makanya Kita dokter Spesialis kulit dan keramin Kalau Memeriksa pasien itu Kita harus teliti Kita harus lihat dulu Yang pertama harus dilihat dulu Ini bentuknya seperti apa Kelainan kulitnya Jadi jangan buru-buru Oh ya Dilihat sebentar Langsung diresepin gitu Enggak ya Jadi Memang harus ditanya dulu Dilihat dulu Tanya cerita-cerita dulu Sama pasiennya Karenanya apa Setelah jelas Baru kita kasih terapi Seperti itu Karena apa? Karena tiap orang Itu deskripsi penyakitnya Itu berbeda-beda Jadi misalnya Saya dengan Jesse Jesse bilang Dok Di tangan saya Misalnya ya Dok misalnya di tangan saya Ini ada merah dok Gata sekali Ini awalnya Nanti kalau ceritanya Ke orang Orang lain yang cerita ke saya Belum tentu Ceritanya sama Seperti Jesse Bahasa yang disampaikan Itu berbeda Oleh karena itu Baiknya Kalau memang ada Pelainan kulit Baiknya bisa Dikonsultasikan Dengan dokter spesialis Kulitnya langsung Jadi supaya enggak Rancu Ini kan Karena penyampaian Tiap orang kan berbeda Jadi nanti Biar kita yang Menentukan ini Apa Ini kelainannya Apa Seperti itu Jadi kunci utama Untuk menjaga kulit Tetap sehat Itu ya Apa itu Jenisnya dia Ya jadi Kunci utama Untuk menjaga Kesehatan kulit kita Sebenarnya cuma satu Hygiene Atau Kebersihan Daripada kulit kita sendiri Jadi kita harus Pandai-pandai Untuk melihat situasi Kalau memang Kitanya Kulitnya sensitif Dilihat sensitifnya Bagaimana Misalnya Oh kulit saya Kering dok Rajin-rajin Memakai Mosturizer Atau pelembau Yang tentunya Yang cocok dengan kulit Anda Masing-masing Karena tiap Mosturizer kan juga ada Levelnya Masing-masing ya Jadi memang harus Disesuaikan Dengan Tiap-tiap Orang Atau tiap-tiap Pasien tersebut Kemudian Misalnya Dok Saya kalau misalnya Ini dok Pakai Baju yang terlalu ketat Jadi baju berkaret Misalnya di daerah celana Biasanya sering batul-batul Dok Apalagi kalau musim bujang Dok Aduh Batul sekali Nah itu harus Berarti Anda ada Bakat untuk atopi Di daerah Dengan apa Terkena Karet Karet celana Misalnya Nah itu Jadi jangan memakai Pakaian yang terlalu Ketat Seperti itu Karena dengan memakai Pakaian yang terlalu ketat Itu nanti bisa Meningkatkan kelembapan Kulit Kalau enggak Nanti celananya itu Yang menjadi setiap hari Harus diganti Supaya bersih Intinya cuma satu Si hygiene Hygiene aja sebenarnya Iya Asal kita bisa Menjaga kebersihan Pasti kulit kita sehat Iya Jadi itu jawabannya Ikutin di video selanjutnya ya Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sub indo by broth3rmax